Intro Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hameb Tanggul Al-Wali Al-Kabir Suhaibul Karamah Mujabud Doa Terkenal doanya yang mustajab Di antara karamah-karamah dari beliau yang terkenal Antara lain adalah Yakni mujarabnya doa beliau Pernah di sebuah desa terjadi wabah penyakit ganas Yaitu orang sakit sore Keesokan paginya mati Dan bila paginya sakit maka sorenya mati Orang-orang menyebutnya penyakit pakebluk Akhirnya ada seorang penduduk desa Yang datang ke Tanggul membawa sebotol air Agar didoakan oleh Habib Soleh Dan ajaibnya Setelah meminum air barokat dari Habib Soleh itu Ia langsung sembuh total dari penyakitnya Berita kesembuhannya pun tersebar ke seantara desa Sehingga keesokan harinya Masyarakat desa sebanyak tiga truk Datang ke kediaman Habib Soleh untuk meminta air barokat Habib Soleh tentu kaget dan bingung Ada apa orang sebanyak itu datang ke rumahnya Setelah mengetahui maksud kedatangan mereka Habib Soleh memanggil perwakilan penduduk desa itu Begini saja di desa kalian ada danau Tanya Habib Soleh Ada Bip Jawab salah satu perwakilan penduduk desa Habib lalu mengambil secarik kertas Menuliskan sesuatu Menggulungnya lalu berkata Ini kertas lemparkan di danau Nanti semua penduduk suruh minum dari situ Baik Bip Mereka lalu pulang dan melaksanakan apa yang diperintahkan Habib Soleh Dan benar saja Semua penduduk yang minum dari air danau itu Sembuh dan sehat walafiat Tidak ada satupun yang mati oleh penyakit mengerikan itu Lurah desa takjub sekaligus penasaran Apa tulisan dibalik kertas ajaib itu Lalu ia pergi ke danau dan mengambil lagi kertas itu Ia membukanya dan mencoba membaca tulisan yang ada di dalamnya Ternyata Yang ditulis dalam kertas itu bukan raja-raja Arab atau semacamnya Disitu hanya terdapat sebuah tulisan latin yang berbunyi Selamat tinggal penyakit Subhanallah Sungguh tidak akan merugi di dunia dan akhirat Orang-orang yang hatinya terikat dengan kekasih-kekasih Allah Segala kebenaran hanyalah milik dan dari Allah SWT Wallahu'alam disuab Terima kasih telah menonton!